Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa gimana ini ya ternyata Jokowi itu malah menyatakan berkata gitu ya pindah ibu kota ke IKN itu katanya bukan gagasan saya loh terus siapa apa ini isyarat mau mangkrak ya kan ini tampaknya adalah pernyataan yang cukup mengejutkan dari Jokowi ya dan memang perkembangan yang ada di IKN bagi orang-orang yang cukup mengerti bagaimana sebuah proyek itu dikerjakan ya bukan karena ada truk-truk dam atau truk-truk pengangkut pasir kemudian ada Beko ya kan yang melakukan clearance mungkin memang tahu bahwa ini proyek tampaknya memang tidak selesai ya apa yang dijanjikan Jokowi itu Januari akan ada gedung-gedung pemerintah dan private building memang tampaknya sudah nggak jelas itu ya yang ada hanyalah barak-barak bagi karyawan atau tukang atau buruh yang kerja di situ karena nggak mungkin dong kalau pakai tenda di tengah hutan panas nanti disatroni sama binatang-binatang buas kayak apa kan harus pakai tempat-tempat yang agak aman begitu tetapi bangunan pemerintah dan lain sebagainya itu udah ada ya dan memang ya ya truk-truk dan dam itu apa namanya Beko itu memang riwa-riwi itu tetapi untuk mengukur apakah apa namanya proyek ini akan berjalan sesuai dengan rencana atau seperti apa itu ya tergantung pada investor kalau investor sama sekali ya investor dari luar atau di bawah naungan dari pekerjaan umum PUPR apa-apa begitu kan pekerjaan umum dan perumahan rakyat gitu ada investor yang betul-betul swasta kan kabarnya menurut Jokowi itu kan oh membludak gitu over subscribes katanya membludak lah ya di ring satu dan lain sebagainya tetapi beritanya sampai sekarang ini satu pun seperti apa yang merealisasikan dari investor swasta ya swasta murni bukan BUMN BUMN waskita karya ini pemirsa ini sudah menunda pembayaran bunga utang bukan hanya utang bunga utang pun sudah ditunda ya pokoknya berat semua lah ini situasinya gimana mau berjalan ya pura-pura sibuk itu aja barangkali sana apa cut and fill ya dipotong bukitnya kemudian yang jurangnya agak diuruk gitu atau yang biasa disebut sebagai land clearance atau pembersihan lahan memang berjalan tetapi apa yang bisa diandalkan dari pemerintah ini sebuah ibu kota tidak ada orangnya atau hanya isinya pegawai negeri nanti kalau rencana itu kan 2024 gitu kan tetapi pada saat itu pemerintah itu mungkin sudah istilahnya bebek lumpuh itu the lamb duck ya bebek lumpuh sudah nggak berdaya apa-apa karena apa yang pemerintahan yang baru yang terpilih itu sudah jelas kekuasanya ya yang lama sudah dimisioner sudah nggak boleh ngambil kebijakan apa-apa ya terus seperti apa nah ini pemirsa seperti di judul itu ya Presiden Jokowi Dodo itu menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN itu bukan gagasan saya ya itu dikemukakan oleh Jokowi saat menghadiri acara pembukakan muktamar ke-18 PP Muhammadiyah tahun 2023 di Balikpapan Kalimantan Timur ya pada Rabu 22 Februari 2023 ini yang beritanya tempoh hari sempat heboh karena ternyata pemuda Muhammadiyah namanya Sultan tahu apa siapa itu agak lupa saya ternyata adalah satu-satunya bisa jadi orang organisasi dari organisasi Muhammadiyah yang mendapatkan jabatan sebagai komisaris ya dan mau membuat apa namanya memberikan gelar ke Jokowi itu sebagai bapak perintis kemajuan pembangunan apa seperti apa nggak setuju dengan bapak infrastruktur ganti yang ini karena apa karena jasanya dalam mungkin ya Ibu Kota Negara itu IKN itu nah disini dalam kesempatan ini Presiden Jokowi sempat berbicara mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur nah Jokowi mengungkapkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ini bukan semata-mata gagasan dan keinginannya saja oh artinya bisa saja dia punya gagasan tapi kalau di judul besarnya itu bukan gagasan saya ya tapi disini bukan semata-mata ya melainkan keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara sudah direncanakan sejak Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno itu kata Jokowi tapi benar nggak sih Insinyur Soekarno itu sudah merencanakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pasar Panajam dan seterusnya begitu aneh juga ya karena di Jakarta zamannya Soekarno ini dibangun aja belum gitu mau dipindah kemana gitu bisa kebayang nggak itu di tempat-tempat seperti itu akan seperti apa jadinya kalau dibangun pada masa itu ah nggak tahu ini benar nggaknya kalau yang ngomong Jokowi ini masih perlu verifikasi lebih lanjut ya nah dia mengatakan perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke Ibu Kota Negara ini juga ini bukan gagasan saya enggak ini sudah ada sejak Bung Karno tahun 60 Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan yaitu di Palangkaraya kata Jokowi di dalam sambutannya di acara pembukakan Muktamar Muhammadiyah pemuda Muhammadiyah yang ke-18 itu ya dan setelah dilakukan kajian ternyata lokasi yang dianggap tepat untuk memindahin Ibu Kota itu adalah di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur karena mungkin disitu juga banyak tanahnya Prabowo Subianta ya mungkin ya dan Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara besar dan sebagaimana negara besar lainnya sudah hal yang wajar mempunyai dua kota besar untuk pemerintahan dan juga sebagai pusat bisnis ya ini pemirsa ya pernyataan Jokowi itu yang akhirnya direspon oleh banyak netizen mungkin netizen itu juga ngeresponnya basisnya itu judulnya saja pemindahan Ibu Kota ke IKN bukan gagasan saya ya kalau judulnya seperti itu memang pada akhirnya orang ya komentarnya begini naga-naganya ngeles APBN dirong-rong demi ambisi oligarki hitam dan naga sembilan persisnya sembilan naga HGU ratusan tahun komisi ratusan miliar setelah gak berkuasa bebas tugas lepas tangan anjrit benar kalau ngomong kayak gak ada titik-titiknya ini manusia maksudnya ini manusia itu Jokowi pemirsa memang agak aneh juga HGU itu sampai ratusan tahun ya diberikan itu ratusan tahun itu berapa keturunan kan dan mungkin juga banyak komisinya walaupun begitu sampai hari ini siapa sih pengusaha apa namanya siapa sih pengusaha yang memang punya modal sendiri dan mau investasikan di Kalimantan Timur berani gak ngomong Jokowi atau Menteri PUPR gitu kan paling yang mendatangani kontrak ini kontrak yang dari proyek ini paling yang mendatangani adalah BUMN yang ada di PUPR saja bikin rumah menteri ya yang kabarnya satu rumah menteri itu berapa gitu berapa miliar gitu kan kali 35 ya satu menteri 15 miliar itu berapa kali 30-an sehingga setengah triliun hampir gitu kan ya empat ratusan sekian miliar lah ya biasanya nanti ada pembengkakan karena biasa gaya proyeknya Jokowi selalu bengkak melulu ya dan mungkin jalan tol akan ada proyek jatuhnya juga ke situ bendungan apa itu yang kayak selokan itu itu mungkin kesana semua gak ada yang luar ya belum ada yang berani untuk investasi itu ini adalah problem yang tampaknya mungkin bikin Jokowi itu pusing ya sementara Anies Baswedan ketika diwawancara bagaimana berkenaan dengan apa namanya pembangunan IKN apakah Anies meneruskan atau tidak jawaban pertama sesuai dengan undang-undang ya menjalankan undang-undang yang ada jadi sangat simbolik Jawa yang kedua adalah dia lebih menitik beratkan tentang pembangunan sumber daya manusia bukan infrastruktur dan itu berarti ada kemungkinan ya pemerintah yang akan datang menyikapi perkembangan atau proyek IKN itu melakukan evaluasi lebih dahulu tidak langsung dikembangkan begitu enggak pasti akan ada evaluasi persisnya seperti apa dan pada akhirnya mungkin banyak orang yang gemetaran karena ya proyek ini ya karena merong-rong terus ABBN kan begitu Bila itu Fikwalidaya Assalamualaikum Wr. Wb